Buka dulu, Pak. Mungkin, kita buka lah. Ya, langsung pertanyaan aja. Oke, Bang. Mungkin terkait adanya perihal isu terkait Peggy bisa tersangka kembali, itu gimana sih penjelasannya, Pak? Oke, sedulah ya. Ya, memang banyak pendapat atau ada juga praktisi hukum ya, lawyer, yang menyatakan bahwa Peggy Setiawan ini jangan senang-senang dulu, kan? Itu bisa tersangka lagi. Jadi begini, kalau membaca Amar Putusan peradilan pada tanggal 8 Juli 2024 atas nama Peggy Setiawan yang dimana tersangkanya sudah dibatalkan, itu pada poin 5 Amar Putusan itu jelas bunyinya bahwa menyatakan tidak sah keputusan atau penetapan lebih lanjut penyidik ya, pemohon atau semohon ya, untuk berkaitan atau berkenaan dengan penetapan tersangka pemohon. Itu artinya, keputusan lebih lanjut sepanjang berkenaan dengan penetapan tersangka pemohon, itu pindahkannya, penyidikannya itu dinyatakan tidak sah. artinya dari Amar Putusan Peradilan tersebut, ya Putusan Peradilan tersebut, berarti sudah terkunci. Artinya, Peggy Setiawan terkait kasus Pina Eki ini tidak dapat dijadikan tersangka lagi. Itu. Nah, namun, apabila penyidik mempunyai alat bukti yang benar, yang langsung, yang utama, ya silakan dibuka. Kalau memang, ya, mengarahnya ke Peggy Setiawan, ya silakan-silakan saja, itu kan proses hukum. Tetapi, sejauh ini, ya, penyidik Polda Jawa Barat yang sejak awal dengan rasa percaya dirinya waktu menghadapi peradilan bahwa Polda Jawa Barat, ya, penyidiknya telah memiliki alat bukti yang kuat. Kan itu. Nah, sementara, ya, ada dua hal. Pertama, ketika di alat bukti itu tertuang dalam berita asara pemeriksaan, kemudian dilimpahkan ke Kejaksan Tinggi Jawa Barat, dan Kejaksan Tinggi Jawa Barat itu kan mengembalikan, ya, itu kan alat buktinya dilampirkan semua, dan mengembalikan dengan alasan, ya, tidak memenuhi syarat formil dan material. Itu artinya, alat bukti yang dimiliki oleh Polda Jawa Barat, penyidik Polda Jawa Barat itu, itu masih mentah, Jaksa masih ragu, sehingga dikembalikan, ya, jadi penetapan tersangkanya juga diragukan sebenarnya oleh Kejaksan Tinggi Jawa Barat, dengan kalimat syarat formil, karena syarat formil itu, ya, yang tidak memenuhi itu berarti subjah hukum, berarti pelaku tindak pidana, artinya Jaksa masih ragu dengan tersangkanya kegistiawan ini, makanya dikembalikan, dan diuji kedua di penetapan tersangka, sudah dibatalkan, itu, jadi kalau terkait hal itu, ya, silakan-silakan saja ya, orang berpendapat, nah, tetapi, ya, kalau memang penyidik mau mengusutuntas, maka kami yakin, ketika diusutuntas, CCTV dibuka, rekaman, apa, rekaman CCTV dibuka, handphone dibuka, maka dipastikan, ya, pelaku yang sebenarnya itu, terungkap, dan tidak akan mengarah ke pegistiawan, itu. Berarti bisa dibilang, kalau misalkan Polda Jabar sendiri mencari bukti-bukti yang kuat, berarti dari kosa hukum sudah siap berarti? Kami siap membantu, kami posisi pegistiawan memang tidak berada di TKP, bukan pelaku, ya, kami siap-siap saja ya, Bang, karena sebagai warga negara yang tak hukum, kita ekuti, apabila penyidik melakukan, entah melanjutkan kembali, atau mengeluarkan seperindik baru, kan, ya, silakan-silakan, asal buktinya, alat bukti langsung yang mengarah ke pegistiawan, bukan saksi-saksi yang katanya, kan, hal ini yang sudah dipatahkan, ini kan, karena alat buktinya itu, hanya kesaksian-kesaksian yang katanya, gitu, tapi kalau dari Pol Dajabar sendiri, bisa gak sih mungkin untuk, kan, Hakim sudah memutuskan untuk memberhentikan ya, kalau tidak selalu untuk, ya, tapi kalau dari Pol Dajabar sendiri, bisa gak sih untuk mencari hal yang lain, mungkin terkait Peggy? Saya teman ya, jadi, jadi gini kawan-kawan, bahwa berkaitan dengan putusan pra-peradilan ini, yang perlu betul-betul kita garis bawahin ini, adanya poin lima, adanya poin lima itu artinya, ada frasa di situ lebih lanjut, jadi, Pol Dajabar tidak boleh lagi, untuk menetapkan Peggyi Setiawan sebagai tersangka, karena, didukung, atau di, apa, dibungkus oleh frasa lebih lanjut, selanjutnya, apa sih ini yang menjadi, kenapa bisa muncul poin lima ini, tentunya kita harus menjadi rujukan, bahwa Hakim Eman Sulaiman itu, tidak memutus, semau-maunya saja, tidak, tapi ini berangkat dari permohonan kami, karena permohonan kami dikabulkan seluruhnya, dan poin lima ini, memang kami masukkan dalam permohonan kami, itu yang menjadi dasar, dasarnya permohonan kami itu, ada poin lima ini, karena permohonan kami tidak serta-merta, hanya mengatur, terhadap poin, unprosedural terhadap penyitaan, unprosedural terhadap penggeledahan, atau penetapan tersangka, tidak semata-mata itu, tapi ada yang lebih bermakna, dalam permohonan kami, yaitu menyangkut, adanya error in persona, adanya salah tangkap orang, maka kami meyakini, dengan adanya putusan poin lima ini, itu bagian dari permohonan kami, yang kemudian dikabulkan oleh Hakim Eman Sulaiman, jadi ini, ini terjadi persesuaian, antara permohonan kami, pembuktian kami, dan putusan Eman Sulaiman, jadi tidak ada, tidak ada an prosedur, atau ada yang mengatakan ultrapetita lah, atau apa semuanya, itu tidak ada, semuanya sesuai dengan, apa yang dimohonkan, jadi kalau kemudian pertanyaannya, ini kan, di luar dari permintaan, di luar dari, materi, prapradilan, oh tidak, ini masih bagian dari materi prapradilan, karena disitu ada kesalah, apa, salah tangkap orang, ada error in personanya, sekarang, kalau terjadi salah tangkap orang, kita mengujinya di mana, makanya saya melihat bahwa, putusan, yang disampaikan apa, oleh, Hakim Tunggal Eman Sulaiman ini, memang putusan yang sempurna, tidak ada, tidak ada celah lagi, untuk, menetapkan tersangka, atas nama Pegi Setiawan, karena bukan hanya, an prosedur penyitaan, an prosedur penggeledahan, ataupun menetapan tersangka, tapi ada yang lebih penting, adanya kekeliruan dalam menetapkan tersangka orang, atau salah tangkap orang, kemudian juga, apa, pada saat di persidangan, kami mengajukan ahli, ahli menyatakan bahwa, salah tangkap orang itu adalah, WNP prapradilan, ini dukungannya, ini kuat, lingkupnya di mana, ya tentunya dalam, pandangan, salah menetapkan, atau penetapan tersangkanya, yang kami uji, ternyata, Pegi Setiawan bukanlah Pegi Perong, maka hadirlah poin lima ini, kalau mau digali-gali lagi, mau dicarikan lagi bukti, saya pikir tidak relevan, lebih bagus, cari bukti yang lain, atau cari tersangka, atau DPO yang belum ditemukan, yang sesuai dengan orangnya, itu yang lebih sesuai ya, ya kira-kira demikian, tapi apakah akan menuntut Aeb, Aeb kan selalu bilang, kalau dia tuh, di saat kejadian melihat mukanya Pegi, ya kan selalu bilang gitu, cuma dia gak tahu nama, apakah dalam waktu dekat, akan menuntut Aeb sendiri, seharusnya itu kami, ini kan persoalan ini, bukan hanya kepentingan, Pegi Setiawan, atau kepentingan, Vina, atau dan sebagainya, tapi seharusnya, tanpa ada laporan, kepolisian ketika melihat bahwa, kayaknya, keterangan Aeb ini, diragukan, harusnya kepolisian turun tangan, tanpa ada laporan, kayak gitu, karena kalau kita sudah menduka, bahwa ada keterangan palsu, laporan itu kan, ada model A, ada model B, yang bisa anggota kepolisian, itu yang membuat, kenapa harus ada, kami harus melaporkan lagi, kalau disitu, dimilih bahwa itu ada tindak pidana, ya silahkan aja buka, yang kami khawatirin adalah, apakah Aeb ini dijaga, dilindungi, itu yang kami khawatirin, jangan sampai terjadi seperti itu, makanya kalau sama Aeb ini, mau dilaporin aja, itu kan sudah dilaporin juga kan, oleh para, apa, pengacara, iya, apalagi pengecara-pengecara, para terpidana, saya pikir demikian, kawan-kawan, Bang Niko mungkin, pihak dari puasa apa, dari, apa, tergesa-gesa gak sih, terhadap putusan Pegi ini, keputusan Pegi ini, yang dari mana, dari A.F. Sulaiman itu, Pak A.F. Sulaiman, iya, Bapak E.F. Sulaiman ini, sekali lagi, saya mau tegaskan kepada rekan-rekan wartawan, ini saya mau katakan bahwa, ini malaikat yang turun dari surga, datang ke bumi ini, sehingga bisa memutuskan perkara ini, dengan, seadil-adilnya, sejujurnya, dan transparansi, jadi, gak ada alasan, untuk, mau katakan bahwa, Hakim E.F. Sulaiman terburu-buru, atau salah putus, atau melebihi kewenangan, itu tidak ada alasan, sudah, sidang pra-peradilan ini kan, sesuai waktu, lima hari kerja, dan diputus di hari Senin, itu memang, pra-peradilan, jadwal sidangnya seperti itu, sidang maraton, jadi, gak ada yang dibilang, yang gak ada yang dibilang, terburu-buru, nah sekarang, kalau, Hakim memutuskan, suatu perkara, kita sekarang dipertontonkan, dengan suatu peradilan yang, jujur, adil, dan transparan, harusnya semangat ini, dijaga, semangat, keadilan ini, harus dijaga, justru kami berdoa, supaya, ada Hakim E.F. Sulaiman, E.F. Sulaiman, yang lain, di republik ini, jadi, saya juga, sangat heran, kalau ada, rekan-rekan pengacara yang lain, katanya, mau pergi lapor, ke komisi yudisial, mau lapor, kamu, saya kira, itu sangat, keliru, kenapa? Sebelum kami, sidang pra-pra dilang, kami sudah ke komisi yudisial, kami sudah ke, mahkamah agung, sudah ke, ke jangsaan agung, kompolna, sampai ke, KPK, KPK, dia ini yang ke KPK ini, ke Menkopol hukam, kami sudah, sudah, kami kesana, dan kami minta, supaya, kasus ini, biar dikawal, jadi, mereka mau lapor kemana juga, saya kira, sudah, sangat keliru lah, enggak, enggak pantas lah, mereka mau lapor ke sana kemarin, nah sekarang pertanyaannya, apakah seorang kulibangunan, seorang rakyat miskin, tidak boleh mendapat keadilan, di republik ini, apakah keadilan itu, hanya milik orang kaya, milik para pejabat, atau, milik penguasa, rakyat kecil, atau kulibangunan, tidak boleh dapat keadilan, ini kan ngawur, namun, terkait dengan, ngomong Pak Eman Sulaiman, kan dilaporkan, ini adalah, Bang Rasman, ke Komisi Judisial, mungkin tanggapan dari, PHB sendiri, gimana sih, sudah dilaporkan belum, dia berencana melaporkan, itu, saya ingatkan, hati-hati, ya, setiap, setiap, eh, organisasi, advokat ini, dia punya organisasi, jangan sampai, dia laporkan, dia melanggar kode etik, kenapa, karena harusnya izin dulu, dia mau melapor itu, organisasinya, sepakat gak, setuju gak, untuk dia melapor ke sana, jangan sampai, dipecat lagi, dari, dari dia punya organisasi, hati-hati, silahkan, kemudian begini, bahwa, kalau yang menyangkut, terkait, ada pihak-pihak, atau, kita sebut saja, Rasmanus Setion, mau melakukan, laporan terhadap, Hakim Iman Suleiman ini, menurut tema saya, bahwa, itu terlalu jauh, apa yang menjadi, legal standingnya dia, Rasman ini, tidak ikut dalam pihak, ya kan, kalau seandainya, dia selaku pihak termohon, atau, dia yang menjadi kuasa juga, dari pihak termohon, atau, representasi dari pihak termohon, boleh-boleh saja, tapi ini, dalam kaitan apa, ini kan membuat, lebih gaduh persoalan ini, yang, saya mau katakan begini, bahwa, kepolisian, itu sudah dengan terang beneran, dengan sangat legau, ini adalah negara loh, menerima putusan ini, dan putusan Pegi Setiawan ini, selama belum ada putusan, yang menggugurkan, kita harus menerima putusan itu, apapun bentukannya, makanya, kalau ada yang mengatakan, akan lapor, akan lapor, saya pikir, ini hanya sebagai isu, kemudian, yang saya sangat sayangkan juga, adalah, apakah keterangan-keterangan, yang disampaikan oleh, Rasman Nasution ini, menguntungkan oleh, pihak kepolisian, kalau saya lihat, di sini sudah mulai, semakin, terpojok, jadi bukan dengan keterangan, Rasman yang seolah-olah, representasi, atau seolah-olah kuasa, dari pihak kepolisian, kepolisian makin bagus, justru saya lihat, netizen-netizen, saya membaca media, justru, ini semakin menyedutkan, ini semakin menyedutkan, pihak kepolisian, makanya, kami harap juga, kumas kepolisian, ayolah, bersuara lah, supaya, jangan ada orang-orang, yang tidak, apa, yang hanya sekedar, mau mencari panggung, dalam perkara ini, tidak ada kuasanya, tidak ada legal standingnya pula, kemudian, mengat-ngatkan seolah, dia lah sebagai perwakilan, dari pihak kepolisian, kan enggak tepat juga, pihak kepolisian ini lengkap, kok ini besar, ini negara, ini milik kita semua, kok, kenapa seolah-olah, ada satu orang personal, yang tiba-tiba datang, seolah-olah mewakili, pihak kepolisian, kemudian, keterangannya selama ini, kalau saya lihat, ya, kalau kita, kumpulin semuanya, ini bukan, menguntungkan, pihak kepolisian, justru, para netizen ini, semakin menyedutkan, pihak kepolisian, makanya, apakah keterangan-keterangan ini, harus dimunculkan lagi, harus tetap lagi, seolah-olah, menjadi kuasa oleh pihak kepolisian, kami enggak tahu, apa tujuannya, rekan Rasman Asetion ini, untuk, apa, mau, terlalu menggebu-gebu, bahkan mau melaporkan, hakim Eman Sulaiman, bahasanya pun, akan melaporkan, akan melaporkan, kapan melaporkan itu, kalau mau laporkan, laporkan saja, kami yang perlu lagi ketahui, bahwa Eman Sulaiman ini, secara personal, dia juga punya kepentingan hukum, kalau dilaporkan, dia juga punya hak, kan begitu, silakan saja, jangan sampai, legalitas saja, untuk melaporkan itu, sudah dianggap, tidak memiliki legal standing, bagaimana laporan itu, mau diadakan, yang pasti bahwa, seperti dekatan saya tadi katakan, bahwa, sejak persidangan ini, bahkan belum persidangan ini dimulai, kami sudah meminta, komisi judicial, kami sudah meminta, sudah banyak institusi penegak hukum, yang kami minta, supaya, memantau, ayo kita sama-sama, memantau persidangan ini, tujuannya adalah, putusannya nanti, adalah putusan yang bersesuai dengan hukum, yang bernuansanya keadilan, dan kita peroleh itu, kita sudah terima itu, pihak kepolisian sudah terima itu, tidak ada protes, kenapa ada pihak-pihak yang, tidak ada kaitan sama kepolisian, memprotes ini, saya pikir terlalu, terlalu ngawur lah, jangan seperti itulah, kira-kira begitu ya, saya mau tambahkan ya, saya dengar, rekan Ras Manasution itu, mau melaporkannya ke komisi judicial, ke komisi judicial ya, kewenangan komisi judicial, secara undang-undang, itu, terkait dengan, pelanggaran kode etik, dan perilaku hakim, artinya, yang diperiksa itu adalah, perilaku Pak Eman Suleman, selaku hakim tunggal, pada saat persidangan, dan, sebelum putusan, hari Jumat, Pak Eman Suleman itu, meminta kedua pihak, baik pihak pemohon, maupun pihak termohon, agar menyampaikan pendapatnya, agar menyampaikan testimoninya, terkait sikap, atau perilaku Pak Eman Suleman, selama memimpin sidang, pemohon mengatakan, bahwa, selama memimpin sidang, Pak Eman Suleman, telah bersikap, arit dan bijaksana, adil, memberikan kesempatan yang sama, kedua belah pihak, dan objektif, objektif, kemudian, pihak termohon, dari Polda Jawa Barat, menyampaikan hal yang sama, pada intinya, telah memimpin sidang, dengan arit dan bijaksana, adil, objektif, artinya, sampai di situ, kedua pihak ini, tidak mempersoalkan, putusan juga tidak dipersoalkan, kan gitu, perilakunya ya, sehingga, kalau kemudian, orang lain yang tidak, ikut dalam pihak, bukan para pihak, dalam sidang, lalu legal standingnya apa, perugiannya apa, kan, itu harus, memang, itu harus benar-benar, dicernakan, kemudian yang kedua, soal materi putusan, tadi soal perilaku, soal putusan, soal putusan, tadi disampaikan Bang Inksan, Poldanya saja, langsung mematuhi, terbukti, malamnya langsung, ditaati, dikeluarkan, dibebaskan, itu artinya, Polda, menjadi Polda Jawa Barat, saya apresiasi, langsung mematuhi, putusan para peradilan, bila mana, dia tidak terima, mungkin, bisa saja, kan, melakukan perlawanan, tidak segera mengeluarkan, bagi setiawan, yang kedua, kalaupun setelah dikeluarkan, ada tidak terima sikap, ya silahkan, datang untuk upaya hukum, nah, tapi sudah terkunci juga, dalam pasal 83, UHab, bahwa putusan, peradilan, tidak dapat, dimintakan banding, atau upaya hukum, mau kemana, makanya ikra ya, jadi, saya tambahkan lagi, saya tambahkan lagi, bahwa, sebetulnya, kami dengan, polisi itu, sudah CNC, clear and clear, kami dengan polisi itu, sudah tidak ada masalah, saya ini, yang masuk ke ruang kasubit, minta administrasi mana, segera, saya tanda tangan, segala macam, saya mau keluarkan peggy, malam ini juga, welcome mereka, mereka, mereka bilang, saya mau maafkan kita, polisi minta maaf ke saya, saya minta maaf ke polisi, tidak ada masalah lagi kita ya, oke, saya mau ke sana, kan, bawa berkas-berkas, kasih ke, dir, Tati, kemudian dir, Tati, keluarkan peggy, saya yang jemput, bawa, sama-sama kita ini, bawa pulang, bahkan kita dibantu, pengamanannya, ya kan, jadi, saya kira, sudah selesai, terus apa lagi yang mau dipersoalkan, saya kira gitu kawan-kawan, jadi, kita sama penyidik itu, sudah tidak ada pertarungan lagi, sudah clear, sudah salaman, bahkan penyidik juga, sudah ya, kita sudah clear ya, jangan saling dendam, begitu ya, kita salaman, makanya, diakhiri dengan mengeluarkan tahanan, sambutannya kan luar biasa ya, masukin dulu ke ruang diri, Dugandir Tati, tapi, tapi ini ada yang mau, ada yang daulat, ada yang daulat dirinya, sebagai juru bicaranya polisi, saya kenalkan, seperti itu, sebut aja namanya, ya itu, jadi, di netizen itu, ya tadi, saya juga banyak komentar-komentar ya, jadi, bukannya, bukannya, bagus ya, ketika ada orang yang, mengaku juru, bukan mengaku juru bicaranya, tapi, ternasinya, kata-katanya, ya, selalu, perkataannya selalu membela, penyidik, penyidik, ditanya saja penyidiknya, silakan, penyidik, itu, bagaimana, nyaman gak itu kan, kalau diwakili oleh, Pak Rasman kan gitu, kalau memang, Pak Rasman ini, mewakili, penyidik, kepolisian, tapi, ya memang, gak jelas juga ya, kita juga gak tahu, dia itu mewakili, siapa, mati-matian, seperti membela penyidik kan, kita juga gak tahu, tapi ya, biarlah ya, mungkin, mungkin kerjaannya ya, bang ya, ya gak, kita juga tidak, melarang, tidak ikut campur lah, silahkan-silahkan ya, tapi, sekali sentuh Peggy, maka kami akan, biarlah, maka kami akan, bersuara, gitu bang, bukan cuma Peggy, Eman Sulaiman, kami akan jadi, siap jadi lawyernya, Eman Sulaiman, kalau diminta, kami diminta, siap, kami siap, pasang badan kami, bahkan saya pastikan, akan ada demo, berjilid-jilid, kalau Eman Sulaiman, makanya saya sudah pernah bilang, Pak Eman Sulaiman itu, disukai, oleh rakyat Indonesia, bayangkan, ya, sampai kesederhanaannya pun, diuntak, di pemberitaan, itu artinya, semua, itu mengagumi, ya, keberanian Pak Eman Sulaiman, di suasana mencekam, ya berani, menegakkan kebenaran, berani, memutus dengan adil, sesuai dengan fakta-fakta persidangan, itu, itu yang kita semua apresiasi, dan saya secara pribadi, dan tim pernaksiat hukum, menghormat sama Pak Eman Sulaiman, ya, Bang, tadi mungkin sedikit menikung, Rasman sendiri bilang, kalau abang sendiri, orang kampung yang baru masuk kota, dia menikung seperti itu, gimana sih tanggapannya Bang? Ya, enggak apa-apa, memang saya dari Indra Mayu, ya, dari kampung, tidak masalah, yang penting kan, para peradilan sudah menang, terus tidak kampungan? Ya, ada Pak Reza Indra Giri, ya, yang menyampaikan, meskipun, lawyernya Peggy ini, ya, dari kampung, tetapi tidak kampungan, ya, keberaniannya sudah kaliber, artinya sudah kaliber, pengacara nasional, kan, ya, tidak masalah, saya memang dari kampung, ya, dari Indra Mayu, nah, tetapi kita buktikan, karena memegang teguh kebenaran, ya, maka yang kita perjuangkan ini kebenaran, kebenaran itu, bukan milik orang yang mengaku orang kota saja, Pak, semua warga negara, berhak, ya, atas keadilan, berhak atas menyuarakan kebenaran, gitu, dan faktanya, ya, mungkin bukan penasehat hukum rekan-rekan yang menilai, bukan teman-teman yang menilai, silahkan, netizen yang menilai, ya, masyarakat yang menilai, ya, kayaknya, bagiarpun saya dari kampung, kemudian, Pak Rasman yang mengaku, misalnya, dari kota, ya, silahkan saja, masyarakat yang menilai sendiri, kualitasnya, Bang, mungkin masih terkait dari PG sendiri, kan, katanya kan, statement yang tadi-tadi, dikatanya, bisa jadi tersangka lagi nih, karena penyidik belum tuntas, terhadap bukti-bukti, emang bukti-bukti apa lagi sih, Bang, yang menurut, kalian sebagai kuasa hukum nih, yang belum terselesaikan, sudah tidak ada bukti-bukti, jangan lagi kita, bias-biaskan, sudah tidak ada bukti-bukti, PG ini sudah clear, jadi, makanya kami harapkan, bahwa persoalan ini, seharusnya dengan adanya putusan, perpadilan, perdebatannya selesai, karena, pijakan kami, ada di putusan, kalau pijakan orang-orang itu, dimana pijakannya, apa yang mereka mau, kedepankan, kalau kami ini, sudah dibentengi oleh putusan, putusannya ini kan hukum, tidak boleh diingkari itu, kalau yang lain-lain ini, sekedar bercuap-cuap, eh, susah juga, karena tidak ada parameternya, susah buat kita untuk mengukur itu kan, makanya, menurut saya, enggak usah terolah ditanggapilah, hal-hal yang tidak bisa dibuktikan, ya kan, hanya sekedar, ingin, akan, bahasa-bahasa ingin, akan, itu kan tidak jelas juga, kapan dilaksanakannya, jadi begini, ya jadi gini, selama ini, yang muncul ini kan, para praktisi hukum, para pakar hukum, kan itu, oh ini bisa, bisa ditersangkatkan lagi, kan itu, sementara, kita belum pernah mendengar, dari polisi, yang menangani yang resmi, betul nggak, coba, konfirmasi, apakah benar, kan bisa ditersangkakan lagi, kan itu, saya yakin polisi itu, lebih hati-hati, apalagi dengan, adanya putusan para peradilan, yang membatalkan, tersangkat bagi setiawan, itu jauh, ya, lebih hati-hati lagi nanti, kan itu, nah jadi, bagi saya sih, ya pertama, kalau mengenai, pertanyaan itu, silahkan dikembalikan, ke kepolisian, kedua, kalau harapan kami, ya, apabila, dilanjutkan kembali, atau dibuka kembali, seperindiknya, karena, seperindik untuk atas nama PG itu, itu sudah dihentikan, dan kami sudah mendapatkan, SP3 nya, sudah keluar, jika, karena mengingat, masih ada DPO, yang pernah disampaikan, pihak polda, dan mengingat juga, masih ada korban, silahkan-silahkan saja, tapi, ya, jangan, menggunakan, alat bukti, yang waktu menetapkan, tersangkat PG, karena waktu menetapkan, tersangkat PG itu, alat buktinya, sudah terungkap, dalam jawaban, penyirip pola Jawa Barat, dalam jawaban para peradilan, alat buktinya itu, hanya peterangan saksi-saksi, ada 13 saksi, kemudian ada, dari daftar bukti, yang diajukan itu, itu ada 72 bukti, yang disampaikan, artinya, kalau pihak polda Jabar, akan, mengeluarkan, seperindik baru, tentunya, 72 bukti, yang sudah dihadirkan, sudah tidak bisa lagi, karena menunjukannya, peraturan makam agung, itu kan, yang harus alat bukti, baru, harus alat bukti baru, itu di pasal 2 ayat 3 itu, itu tegas sekali, boleh saja, untuk ditetapkan lagi, tapi dengan, bukti yang baru, bukan bukti yang, yang lama, yang sudah dipakai, kira-kira, demikian, satu-satunya, bukti yang bisa, yang tidak bisa, kita mengelak, dari bukti yang, nanti mereka siapkan, kalau misalnya, dia punya bukti baru, itu adalah, rekaman CCTV, Peggy lagi pegang samurai di situ, lalu ada mayat, Fina dengan EG di situ, lalu dia lagi tusuk-tusuk, itu kita tidak bisa, kita tidak bisa, tapi kalau, hanya bukti-bukti, katanya, hukum positif, tidak mengenal asumsi, dan kami merasa, bahwa selama ini, bukti-bukti yang disampaikan, itu, bukan bukti yang berkualitas, itu, hanya katanya-katanya, yang penting begitu, ya ada, dalam putusan pengadilan, atas nama 8 tepi dana, itu kan ada CCTV, itu yang belum dibuka, itu, ada keterangan, dari saksi, Dodi Irwanto, dan Bugun Gumilar, bahwa iya, mereka, telah mengecek CCTV, di lokasi kejadian, namun belum dibuka, ya mungkin bisa saja, kami, tim penasihat tukum itu, memberikan masukan, kepada, kepolisian, yang akan menindak lanjuti lagi, itu loh, ada CCTV yang belum dibuka, silahkan dibuka, barangkali, menemukan bukti baru, ya itu, kemudian ada, enam handphone, yang tertuang, dalam putusan, atas nama 8 tepi dana itu, ya, itu juga belum dibuka, silahkan, itu, itu diantaranya, ada handphonenya Pina, handphonenya Pina itu, kata kakaknya Pina, itu aktif, Pina itu di media sosial, ada Facebook, ada Instagram, ada BBM, itu juga bisa juga, silahkan dibuka, agar menemukan, petunjuk, atau alat bukti baru, untuk mengungkap, kasus Pina X ini, biar selesai, biar enggak gaduh lagi Indonesia, begitu, Peggy gimana, kemarin dapat motor, ya silahkan, kalau saya jadi, bahagia sih, bahagia terharu, dan ya, ini sangat luar biasa sih, ternyata masih banyak sekali, orang-orang yang baik, yang peduli, terlalu kenceng lagi, terutama buat para, ya, netizen dari Indonesia, bermasuk Indonesia, ada para Bapak, Pak Niko, Pak Insang, dan Pak Niko, Puyati, dan yang lain, rakan-rakan yang lain, 74 tahun ajarin, sangat luar biasa, ini adalah dukungan yang luar biasa, tidak kepikiran, bisa dapat pendukungan, dan doa seperti ini, tapi Peggy sendiri, dapat hadiah apa lagi sih? banyak sih, berupa, ada uang, juga dari Pak Haji Kompor, berapa kasih tuh, yang mau bikin motor, tapi berubah dikuah, terus ada dari, pantai juga, ngasih uang, lumayan, alhamdulillah aja, ya masih banyak dari, sopah-sopah lain, ada sopah juga, dikasih dari, atau dari Cirebon, Cinteng tuh, alhamdulillah, masih banyak lain-lain sih, tapi Peggy sendiri, katanya kalau misalkan keluar, harus pakai, nyamar dulu, katanya kalau sekarang, banyak yang foto, tapi kehidupan kayak gitu, gimana ngerasainmu? perbedaannya kan? waktu itu sih, perbedaan sangat berhasil sih, karena ya, mungkin saya juga, baru pertama kali sih, ngalami seperti itu sih, enggak pernah nyakal, enggak pernah nyakal, enggak pernah nyakal, enggak pernah nyakal, berarti ngerasa berkah ya, terhadap kejadian yang kamu alami, selama beberapa bulan kemarin, tapi hasilnya sekarang, banyak dikenal banyak orang. iya, alhamdulillah, itu yang berkah sih, saya, kan saya, saya persen menganggap gini, apa, dermis ke madem-madem, ujung-ujungnya tuh, ya, akan mendapatkan ini, kebahagiaan itu. rumah masih sering banyak, didatengin warga, untuk, tahu keadaan, foto, sampai hari, sampai hari ini pun, masih ada, masih sering banyak, terdatengin, bahkan yang, di daerah jauh-jauh juga, katanya, mau datang, mau, 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 tetapi selamat, tapi mendengar pemberitaan yang sekarang, yang tadi kita udah diskusikan, mengenai, diri kamu sendiri, katanya, bakal tetapkan sebagai tersangka sendiri lagi, kayak gini, menanggapnya seperti itu? ya, kan saya tidak masalah, karena saya, dia merasa tidak bersalah kok, tapi itu aja, saya tidak pernah takut sih, ya, karena saya tidak bersalah, gitu aja. tapi PG sendiri, katanya, mau ajak liburan ke Bali, ya, 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 sama bareng-bareng tuh, ya, alhamdulillah sih, saya sangat, bahagia banget, karena saya kan belum pernah ke Bali, jadi, ya, kalau mereka memang benar, ya, saya mau percayaan, becarenang aja gitu, jadi sering, sepaham ya, di rumah Cerebon, sekarang, di Jakarta terus, mungkin seperti apa sih, di Jakarta terus, gitu sekarang, sering balik ke Jakarta, Cerebon, balik Cerebon, mungkin perubahan apa sih, ya, alhamdulillah, perubahannya sih, ya, masih gitu, masih gak nyaka aja, gitu, gak nyaka ya, ketemu artis-artis, gak nyaka, diundang di podcast-podcast, lagi sekarang, lalu kan masih sering liat di TV, sekarang udah berlatam langsung, haram-haram, alhamdulillah sih, gak nyaka, pokoknya, gak pernah ada dalam cerita aku sih, baru kali ini, Peggy, mungkin agak, ini kan sering banyak, balik-balik di Jakarta Cerebon, menghadiri una podcast, TV swasta, segala macam, ini, happy atau ada capeknya, terus seperti apa sih, Peggy? kalau saya sih, lebih ke happy sih, gak pernah capek, masih semangat, karena saya kan ingin mengukap kebenaran, gitu, gitu, dan juga, pas ke bebas ini, masih ada intimidasi gak sih, ke Peggy sendiri, atau seperti apa, dari pihak-pihak tertentu? sejauh ini sih, gak ada sih ya, gitu loh, gak ada, kan? ke depannya akan, mau gimana lagi, mau kerja apa, atau aktivitas, apa usaha, planning-nya apa ke depannya? untuk ke depannya sih, saya menyerahkan semuanya pada yang di atas, pada takdir, meski, apabila kerja, apa, rezeki saya dibangun, saya akan masuk ke bangunan, apabila ada rezeki yang lebih bagus, saya akan kembangun, gitu, 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 ini kan menerima banyak hadiah, mungkin, hadiahnya diputar buat modal usaha, atau seperti apa, Peggy mungkin ke depan, ya itu, bisa, bisa menjadi salah satu sih, tapi yang utama kan, saya masih punya najar yang buat, kalau ada rezeki lebih buat, tim shola, ataupun, tim rumah pribadi, kemarin juga sempat jadi presenter, bisa diceritain, gimana sih, ditawarin terus, ya saya juga kaget, pertama kali, kayak gini, dicawarin presenter, terakhir kan, belum pernah sih, belum pernah kayak gitu, jadi jodegan, ya gugup lah, masih baik, berarti menghadapi semua tantangan di luar sana, yang sekarang, yang menghujat kamu, dengan didampingi kuasa hukum, yang luar biasa, ngerasa bersyukur, atau gimana? ngerasa sangat bersyukur, sangat bahagia sih, karena saya ternyata, ada orang-orang baik, yang seperti Pak Niko katakan, ada orang-orang baik, yang orang turunkan dari surga, untuk bisa mendukung saya, untuk mendukung raket-raket, yang dikalahkan bawah, untuk mendekatkan keandilan. Bang Niko, mungkin kembali sih, kebalinya mungkin bencana, ada beberapa orang yang dibawa, keluarga Peggy, ini salah kesulahan, bentuk hadiah, ini seperti apa? ini pertama, sebagai tanda ucapan syukur, berterima kasih, karena kemurahan Tuhan, Peggy sudah bisa bebas, yang kedua, sebagai, ucapan terima kasih juga, kepada rekan-rekan, lawyer, yang sudah kerja keras, selama satu bulan, sehingga, mau refreshing ke sana, terus kemudian, yang ketiga, Peggy kan selama 49 hari, kan cuma lihat rali besi, lihat atas, lihat, semuanya mentok semua, ya kan? jadi, ya kalau dia lihat pantai kan, pasti beda lagi kan? ya gitu, jadi, ya, refreshing lah, sekedar, menghilangkan rasa capek, rasa lelah, selama satu bulan, jadi, biar, teman-teman lawyer ini juga, semakin bersemangat lagi, untuk membela, orang kecil, Peggy sendiri, berat badan sudah naik, kemungkinan sempat turun tuh, katanya, saat ini, saya belum ngecek berdua lagi, selain ini, saya akan ngecek berdua lagi, makanya, langsung makanya, makin banyak, makin banyak, makin banyak, oh iya, tadi, ini, jadi nanti yang berangkat ke Bali, itu jumlahnya 38 orang, 38 orang nanti yang berangkat ke sana, jadi, nanti akan disambut oleh GRIP, Pak Hercules sendiri, yang akan sambut dengan pasukan GRIP, dengan ketua GRIP, Pak Aang, di Bali, dan ini akan konvoy besar nanti di Bali, untuk sambut ini, kedatangan Peggy, dan tim lawyernya, datang ke Bali, semua, sudah disiapkan, vilanya, berangkatnya nanti bulan Agustus, Peggy, kesiapannya seperti apa, kesiapan mau diajak ke Bali, mungkin, ya mungkin, ya mungkin, ya mungkin itu, harusnya siap, mau ajak siapa, keluarga sendiri, ya keluarga, yang mau aja gitu, pertama kali ke Bali, yang pertama kali naik pesawat, ya pertama kali, luar biasa, luar biasa, mungkin nanti di jodoh-jodohin, sama cewek namanya Jihan, kalau itu sih, saya gak mau orang, kalau itu saya gak mau, kalau saya keserahkan lagi, semuanya pada yang di atas, jadi saya sekarang, saya sekarang fokusnya, buat karir dulu, saja dulu, baca tuan-tuan, saya jodoh-jodohin kayak gitu, gimana, kalau saya sih, gak masalah sih, kalau misalkan ada yang mau filmkan, kisah kamu nih, kayak Vina, itu kita dengan senang hati, kita akan men-support dia, kalau ada yang mau jadikan film, lagi main film, ya kenapa enggak, dan ini kan, merubah nasib dia juga, saya udah bilang dia juga, bahwa, udah pergi, nanti pergi, stop, gak usah lagi jadi kulit bangunan, tetapi karakter kulit bangunan itu, selalu melekat kepada kamu, apa itu karakter kulit bangunan, karakter rendah hati, bekerja keras, nanti saya mau nalin, untuk bikin warteg, kamu jadi bos warteg, karena mama kamu kan masaknya enak, iya kan, jadi, udah nanti kamu, jadi bos warteg, tetapi satu hal, jangan pernah, karakter kulit bangunan itu, lepas dari kamu, karena ini semakin kita di atas, itu anginnya semakin kenceng, ya kan, semakin tetap rendah hati, jangan sombong, tetaplah jadi Pegi, kulit bangunan yang dulu, seperti gitu, tapi ada yang bilang, katanya, ayahnya Pegi ini orang kaya, kaya istrinya di dua, gitu, benar gak sih bang, yang dicerba, tidak semuanya, orang, cuma orang kaya, bisa istri dua, ya kan, di sepenjuru dunia ini, orang miskin itu, banyak yang punya istri, bukan cuma dua, bahkan sampai delapan, ya kan, jadi, bukan cuma orang kaya, bisa nikah dua, yang penting, dia bisa menafkahi, tidak harus, walaupun makan TV tahu, bisa menafkahi, gak ada masalah, itu kan, dibolehkan, kan, berarti ayahnya Pegi ini, katanya orang kaya, bang? Hah? Orang kaya, kalau tanya ayah Pegi, orang kaya, tanya Pegi-nya langsung, Pegi-nya, Pegi silahkan, jawab, Pegi kan sama ayah, ya, tapi kan nyatanya, orang maja matrak, di Bandung kontraknya, murah lagi kontraknya, murah, 300, yang ditangkap-tantapan kaya gitu, gimana sih dari, misalnya, salah satu pengacara juga, yang mau kaya gitu, ya, kalau sih, alhamdulillah, sudah didoain gitu, ya, amin ya, amin, amin, ya, mungkin, kendaraan yang di Polda, itu sendiri, sudah dibatih, atau belum, jadi, barang-barang Pegi, ya, dari mulai, kendaraan, kemudian, ijasa, dokumen-dokumen keluarga, pendidikan, nanti, kami, akan diskusi, untuk, waktunya kesana, Bang, ya, betul, untuk ngambil, ya, karena tangga terimanya, ada semua, sih, ya, terkait itu, saya waktu, terakhir kali, mau keluar dari ruang, Kasubdi, dikatakan bahwa, nanti menyusul, barang-barang bukti, itu akan dikembalikan, jadi, nanti, kita, kami, tim penasihat hukum, akan datang ke Polda, Jawa Barat, untuk mengambil kembali, itu, barang-barang yang sudah disita, ada tanggat waktunya, mungkin, sampai kapan, mungkin akan, dalam waktu dekat ini, karena, berhubung ini, sangat penting, lebih cara ijasa, terus, motor juga, ya, kemungkinan, minggu depan ini, kita sudah minta kembali, barang-barang bukti itu, bang, dikit dong, satu lagi nih, terkait praktisi hukum, salah satu Herwanto kan, mendaftar ke PN Jaksel, mendesak, agar CCTV kasus minah ini, dibuka, mungkin dari pihak PIGI, bagaimana tanggunggu depan, bagaimana, maksudnya kan, salah satu praktisi hukum, Herwanto nih, mendaftar ke PN Jaksel, agar CCTV kasus minah ini, dibuka, oh CCTV, agar dibuka, itu kan sebenarnya gini, tanpa harus didaptarkan, atau tanpa harus melalui upaya, gugatan ke pengadilan ya, masyarakat itu kan punya hak, untuk menyampaikan pendapatnya, aspirasinya, setelah CCTV itu, memang benar ada, dalam putusan, disebutkan dalam putuskan, ternyata ada, maka masyarakat berhak, untuk menyampaikan, memberikan masukan, kepada kepolisian, agar membuka CCTV itu, jadi sebenarnya sih, tidak perlu diaptarkan, ke pengadilan lagi ya, tinggal datang, kasih masukan, penyidik kan, agar dibuka CCTV itu, ya mungkin, kalau penyidiknya, memang ada kemauan, untuk membuka CCTV itu, ya insya Allah, nanti dibuka, akan terang-benerang, jadi itu, hak daripada, Bang Herwanto ya, Bang Herwanto, ya sasa saja namanya, hak orang untuk, tujuannya mungkin bagus ya, tujuannya, agar CCTV itu, segera dibuka, namun, masing-masing punya cara lain kan itu, jadi ya, sasa saja sih, silahkan gak apa-apa, oke, sip, sip, oke, terima kasih, apa-apa yang, selamat menikmati